Oke kembali lagi dari Vicar Channel kita mau bahas that's the grand mag ini yang box ya grand mag yang box grand mag ada tiga tipe yang memang saya empat sih yang box blend fan mini fan sama pick up nah ini ruang depannya bukan mesin ya ya ini ada air wiper air apa ini minyak krem atau sama air radiator lah itu doang dan kapni ini enteng ke depannya pampernya warna dasar plastik ada foglamp ya dia ya tentunya mobil komersial gini lampu dia ada model kristal itu untuk ini lampu wipernya velg dia dapat velg kaleng nih yang dapat velg kaleng itu cuma yang box pick up sama blind fan nah ini pakai banjiti radial Maxi Miller Pro 175 R13 30 C kunci dia kayak gini door handle model sungkil dan warna dasar spion masih manual tentunya ya dan polos banget semuanya ini layout door trimnya untuk tim sini bahannya vinil ya kalau bedain kulit sama vinil vinil itu motifnya kulit cuman kayak lebih kasar gitu masih engkol door handle nya standar stand plastik untuk Rufde ciras dehatsu di sini dia ada amres lumayan gede sih di bawah ini dia speaker semua grand mag cuma ada manual ya kalau kalian pernah liatnya metik itu pasti impor sih mau beli impor atau enggak convert lah ini juga ke kap depannya ya dan grand mag ini punya kembaran dari Toyota ya namanya Toyota tahun S cuman di situ masih di Indonesia masuknya terbatas dan unitnya langka ada ke folder dan BTW yang tahun S itu cuman yang fan doang kayaknya ya nah spidonnya dia kayak gini spidonnya ini dengan takometer sama sekali ya dan setirnya dia model dua palang belum power steering ini dan belum ada airbag belum ada ABS cuman udah digital untuk kunci dia kayak gini kunci besi mesinnya sendiri mesin kolong ya saya jaga-jaga yang jokopling aja seperti itu suaranya lumayan sih disitu dia odok kelihatan ya nah 170 7000 mau ke 108 ada sisa BBM to go to trip disini ya tripad trip B balik lagi kodo standar belum ada MID disini dia saklar lampu saklar wiper tapi belum bisa intermittent Oke kita matikan aja di sini dia head unitnya dia OM nya dia kaset nih ini ada tempat penyimpanan dan karena ini single danger di tempat penyimpanan ini sini dia ada PC AC ini yang 1300 ya ini apa nih AC ini kayaknya tambahan deh soalnya ketahuan banget ini aftermarketnya tombol hazard dan ini tempat penyimpanan dan ini transmisinya manual lima speed tetapnya di dashboard gini dan pengoperasian itu kayak gini ya oke balikin ke netral di sini dia part breaknya ya ada tempat penyimpanan tadi sini dan sini dia ada asbak di bawahnya lagi ini dami ya eh apa nih nggak tahu lah dami kayaknya jok bahannya dia fabric sama ini keringat saya nih tangan kena vinil gini ya bahannya kalau vinil tuh kayaknya lebih tipis dari kulit ini nggak ada headrest sama sekali dan langsung kaca belakang seatbeltnya fix ya tentunya handgrip handgrip juga model nggak ada ya Sun visor nggak ada sini cuma ada lampu sini spion tengah fix Sun visor sini dia polos tentunya dibawah sini dia ada laci standar di atas itu dia ada tempat penyimpanan terbuka ada handgrip juga di pilar A Oke untuk setir tentunya masih fix ya mesin ini sendiri dia 1300 cc 4 silinder tenaganya 84 HP nah kalau box dia kayak gini isinya rem belakang tromo ini desain tadi belakangnya emblemnya 1.3 Grand Mac nggak bisa kita akses ya karena lagi digembok dan ini untuk handle buat ngebukanya dan ini ya peraturan mobil barang di Indonesia harus ada yang bakal menyala kalau terkena cahaya biar kelihatan loh stop lampnya dibawah standar masih terkunci Oke dadah lupa ngasih ngasih ngatain ini kalau ada salah kata-kata di mesin atau ada yang jangan lupa feedback yang di deskripsi dadah selamat menikmati